Ciri wanita langka di jaman sekarang, artinya beberapa ciri ini sudah jarang kita ketemukan atau tidak banyak gitu lah, sehingga langkah. Dan tidak terkejut, wanita yang dengan beberapa ciri ini, dia punya value yang tinggi. Ya, dia idaman, dia berkelas, bahkan dia sangat-sangat anggun. So, ada lima ciri wanita langka di jaman sekarang. Yang pertama, wanita yang virgin sampai kemudian dia menikah. Artinya, selama dia lajang, selama dia lajang, dia itu virgin. Dia menjaga kesuciannya sebagai perempuan. Tidak mau disentuh, apalagi diajak berhubungan intim. Dia tidak mau dan dia tegas di situ. Nah, wanita yang seperti ini adalah wanita yang langka di jaman sekarang ini. Jaman sekarang ini, orang pacaran saja bisa langsung melakukan hubungan begitu. Jangan kan pacaran masih perikati saja, karena mungkin dirasa itu biasa saja, dan itu biasa dilakukan orang dewasa, sehingga tidak dijaga. Nah, tapi wanita yang punya value tinggi, dia sangat menjaga itu. Dan dia hanya lakukan itu ketika sudah menikah, dan dilakukan dengan suami sah. Itu sangat-sangat berkelas. Value-nya tinggi banget. Dan itu langkah di jaman sekarang. Jadi kalau teman-teman kamu masih bisa menjaga ini, selama kamu lajang, selama kamu gadis, ya. Nah, itu keren banget. Keren banget, keren banget. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri wanita langka di jaman sekarang. Yang kedua adalah wanita yang sungguh-sungguh beriman. Beriman yang sungguh-sungguh. Bukan setengah-setengah, tapi sungguh-sungguh. Rajin beribadah. Rajin berdoa. Pokoknya ibadahnya gak bolong tuh. Dia betul-betul sangat rajin. Berdoa dia rajin. Bersedekah dia juga rajin. Dan dia berusaha untuk melakukan semua. Apa yang diperintahkan oleh kitab suci. Ya sekalipun dengan semua keterbatasannya. Tapi dia berupaya dan berusaha. Sehingga dia menjadi wanita yang sangat-sangat menginspirasi. Sangat-sangat berkelas. Dan itu langkah di jaman sekarang ini. Beriman. Dan yang ketiga, ciri wanita langkah di jaman sekarang. Yang ketiga adalah wanita yang benar-benar humble. Rendah hati. Gak ada sama sekali kesombongan. Gak ada sama sekali untuk pamer lah. Untuk dipuji lah. Dipuja lah. Enggak. Benar-benar humble. Dia gak kejar pujian manusia. Dia gak kejar apresiasi manusia. Dan dia juga tidak ada kesombongan. Tidak ada kangkuhan. Benar-benar humble banget. Ketika ngobrol. Ketika bicara dengan dia. Sama sekali dia rendah hati. Nah wanita yang seperti ini. Termasuk wanita yang sangat-sangat langkah. Itu yang ketiga. Nah yang keempat. Ciri wanita langkah di jaman sekarang adalah. Wanita yang benar-benar bijaksana. Dalam menyelesaikan masalah. Mengambil keputusan. Memberikan nasihat. Menegur. Sangat-sangat bijaksana. Nah orang yang seperti ini. Adalah orang yang mau belajar. Di dalam sekolah kehidupan. Belajar dari pengalaman orang. Dari pengalaman yang sendiri. Tidak diulang kesalahan-kesalahan yang ada. Tapi di belajari. Dan menjadikannya sangat-sangat bijaksana. Itu yang keempat. Dan yang terakhir. Ciri wanita langkah di jaman sekarang. Yang terakhir adalah wanita yang benar-benar. Menjaga pergaulannya. Pergaulan yang buruk. Itu bisa merusak kebiasaan yang baik. Jadi dia betul-betul orang-orang yang ada di sekitarnya circle dia. Itu semua orang-orang yang berpikir positif. Berkata-kata positif. Semua kata-katanya kata-kata yang membangun. Kata-kata yang menasehati. Tidak ada kata-kata jorok. Tidak ada kata-kata kasar. Benar-benar pergaulannya sehat. Pergaulannya membangun dan menguatkan. Satu sama lain. Itu langkah di jaman sekarang. Nah teman-teman cewek. Coba cek dari beberapa ciri ini. Oke. Tetap semangat. God bless you.